Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gue Noenamfam dan kali ini gue mau bikin ya let's say sebuah social experiment lah pengen tau sih gimana sih keadaan masyarakat dan para subscriber kalian semua pada intinya gini kan sekarang ini lagi jamannya sulit gitu dan banyak jamannya gak pasti gitu ya mulai juga ditambah juga dengan coronavirus ini yang gak ngejelas lah kapan endingnya kapan selesainya ini ada baiknya kita selalu inget gitu bahwa ada satu hal yang pasti gitu yaitu apa kematian ya bener ngomongin kematian gitu karena apapun yang hidup itu itu pasti akan mati gitu mau apapun itu gitu jadi di dalam dunia nyata ini gak ada yang kekal gitu jadi itu butuh diingat gitu dan bagaimana pada akhirnya kita menjalani hidupan ini yaitu merefleksikan bagaimana kita nanti meninggalnya itu juga akan merefleksikan bagaimana kita menjalani hidup ini ini adalah sebuah nasihat mungkin buat diri saya dan juga mungkin buat kalian banyak orang gitu jadi minta tahu aja secara singkat gitu jadi apapun dalam hidup ini ya kita ingin melakukan menelarkan energi positif gitu kalau kalian ini juga pastilah kalian akan sepakat gitu misalnya kalian berbuat baik maka akan orang berbuat baik diri kita juga gitu pada akhirnya kita juga ingin ending yang baik yaitu untuk kalian yang beragama Islam ya kalian pasti ingin husnul khotimah gitu bagi akhiran yang baik gitu kita ingin yang sebaik dan kita ingin masuk surga gitu buat kalian yang ateis mungkin ya pada akhirnya mereka kalian menjalani hidup yang sebaik-baiknya gitu jadi singkat cepat kalian share aja video ini kepada orang yang kalian rasa sudah melakukan banyak kebaikan sesingkat itu aja bikin mereka kaget bikin mereka kasih tahu bahwa Alhamdulillah kamu orang baik kalian telah melakukan kebaikan saya mendoakan kamu udah sesingkat itu aja sih dan beneran hal kecil itu itu ternyata ngaruh banget jadi jangan mikir kalau misalnya berbuat baik ah ntar dulu deh nunggu punya banyak duit gak gak salah karena uang itu bukan berarti berkah ingat itu uang itu bukan bukanlah tolak ukur dimana orang memiliki berkah memiliki kekayaan kekayaan itu bukan uang coba kita lihat udah berapa banyak sih orang meninggal dunia karena uang karena kerjaan depresi susah gitu berapa banyak sih orang tiba-tiba udah gitu tau-tau kebakaran terus semua harta kekaya yang lenyap gitu gak jadi itu persepsi salah berbuat kebaikan itu bukan tolak ukur dari uang dan juga itu gak pernah uang menjadi tolak ukur kita yang sangat muda aja apabila kita gak punya banyak uang singkirin batu setengah jalan biar orang gak kesandung itu itu udah ibadah juga gitu menyapa orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah cukup senyum cukup udah itu cukup jadi sosial eksperimen ini jadikanlah diri anda seorang katalis seorang yang menyebar kebaikan coba deh kita sapa deh orang yang udah lama yang kita juga udah udah lama kita gak 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 bersilaturahmi itu coba deh beneran the power of silaturahmi tolong sebarin ini dan tolong katakan assalamualaikum bahwa kamu adalah orang yang baik coba liat reaksinya orang-orang pasti seru banget udah itu aja sedikit dari saya noenam mohon maaf coba ini mungkin sebuah nasihat buat diri sendiri dan buat kita semua dan semoga kita semua terlindungi dari Allah eh terlindungi oleh Allah s.w.t dan juga memiliki mengambil hal yang positif dan kita menyebarkan hal yang positif selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh